Bakal calon wakil Bupati Bungo, Erick Muhammad Hendrizal, memboncengi bakal calon Bupati Bungo, Sudirman Zani, untuk mendaftar ke KPU Bungo pada hari kedua, tepatnya 5 September 2020. Dalam pendaftaran ke KPU, Sudirman Zani dan Erick Muhammad Hendrizal sudah cukup kursi untuk ditetapkan KPU menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati. Karena sudah memenuhi batas minimal dukungan 7 kursi dari 35 kursi di DPRD Kabupaten Bungo. Parpol yang mengusung diantaranya PKB 3 kursi, Hanura 3 kursi, dan Perindu 1 kursi. Sebelum mendaftarkan diri ke KPU Bungo, paslen SZ-EMH ini meniklarasikan diri Maju di Pilgub Bungo, Preude 2021-2024, di rumah pribadi Sudirman Zani. Selain parpol pengusung, SZ-EMH juga didukung parpol non-parlemen, yakni parpol Gelora dan PSI. Bakal calon Bupati Bungo Sudirman Zaini mengatakan, setelah berkas diberikan dan KPU telah menyatakan lengkap, rencananya pada tanggal 7 September 2020, akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Metahir, Jami. Di KPU, mulai dari Yang Jauh, dua yang dikomorasi saya, dari pemeriksaan bahan-bahan yang kami mengatakan, dua akan mencipti, dan berketerik, berumat, jadadah, jadadah, Arif Rizal, Jambi TV